Yang pertama itu adalah kita menghadapi tahun pemilu, tahun-tahun pemilu, tahun-tahun politik. Maka kita Dewan Pers dengan Polri tentu saja punya keinginan yang sama yaitu menjaga kohesi sosial. Kohesi sosial, keutuhan sosial karena bukan tidak mungkin dinamika politik ini membuat terpelah, terpecah belahnya masyarakat kita. Nah kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media itu tidak menggunakan diksi-diksi yang bisa memecah belah sesama anak bangsa yang selama ini masih dipakai ya, kita harapkan itu tidak dipakai lagi. Yang kedua yang juga sangat penting adalah peningkatan kualitas jurnalistik kita, jurnalisme kita, jurnalistik. Karena dengan eksplosi media sosial banyak sekali beredar, banyak sekali terjadi disinformasi dan misinformasi dan bahkan banyak sekali hoax, banyak sekali juga provokasi yang mengadu domba di antara masyarakat kita. Nah oleh karena itu Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik kita itu dan kita berharap semakin pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Terverifikasi. Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu itu termasuk kepentingan ekonomi dan sebagainya. Dan inilah saya kira dua poin yang paling penting kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih telah menonton!